Sampai jumpa di video selanjutnya. Masyarakat jangan menggunakan mudik dengan menggunakan sepeda motor, apalagi sepeda motor yang kemudian bapaknya, ibunya, anaknya satu di depan, anaknya dua di belakang, tambah lagi dengan muatan, kasihan kita. Oleh karena itu, Kemenhub akan menyelenggarakan mudik gratis bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua. Hal itu ia sampaikan saat konferensi pers Kementerian Perhubungan secara virtual mengenai angkutan lebaran 2022 pada Jumat 8 April 2022. Pihaknya akan menyiapkan 350 bus dengan kapasitas sekitar 10.500 penumpang. Tersedianya bus mudik tersebut akan dibagi untuk arus mudik maupun arus balik. Selain itu, Kemenhub juga menyediakan 34 rep untuk mengangkut kendaraan roda dua pemudik yang akan menampung sekitar 1.020 kendaraan. Kita akan menyiapkan 350 bus mudik gratis tahun ini dengan mengangkut penumpang sekitar 10.500 penumpang. Kemudian itu akan kita bagi baik untuk yang mudik maupun yang balik. Tapi yang kita fasilitasi untuk yang mudik itu cukup banyak, sekitar 8.100 penumpang dengan jumlah busnya 270. Kemudian yang kita fasilitasi untuk baliknya ada sekitar 2.400 penumpang dengan jumlah busnya ada 80. Kemudian untuk yang sepeda motor, sepeda motor yang nanti akan diangkut dengan kendaraan truk pengangkut sepeda motor. Kita siapkan truknya jumlahnya adalah 34 unit, sehingga nanti jumlah sepeda motor yang terangkut sekitar 1.020 kendaraan sepeda motor. Baik itu untuk yang mudik maupun yang balik. Mudik gratis yang disediakan Kemenhub hanya mengarah pada tujuan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ada pun kota tujuan Jawa Barat antara lain Cirebon, Tasik Malaya, dan Garut. Sementara kota tujuan Jawa Tengah antara lain Tegal, Semarang, Kudus, Solo, Wonogiri, Purworejo, Purwokerto, dan Cilaca. Mudik gratis ini diselenggarakan mulai 27 hingga 29 April 2022. Terkait pendaftarannya dapat dilakukan pada minggu depan melalui online atau isi data secara manual. Namun Budi Setiadi belum memberikan penjelasan secara detail soal pendaftaran mudik gratis tersebut. Terima kasih telah menonton!